So hey guys, selamat datang kembali Balik lagi bersama gue, Bonnie disini Jadi kita akan melanjutkan game jadwal kesan kita yaitu Suikoden 2 Yang dimana kemarin kita sudah dinompatkan menjadi seorang pahlawan dan sekaligus leader ya Atau pemimpin dari Castile ini Yang Castile-nya dinamakan Dragon Castile Karena kita telah mengalahkan si General Highland Army yaitu Solonji Solonji atau Solonji gak tau ya Pokoknya intinya itulah Dan kita akan melanjutkan misi selanjutnya Kalau gak salah misinya itu kita harus ke depan untuk bertemu seseorang Lihat ini, teman-teman kita sudah berkumpul disini Oke ini ada, kita bertemu Feature ya Namanya si Feature ya Jadi ini That's right Dia menanyakan, apakah ini North Window? Yes, in this North Window Aku mendengar rumor ada seorang pahlawan hebat yang mengalahkan Highland Army Ya, that's me, that's Waluyo Have you ever seen this hero? What's he like? Hmm, I'm probably cool This hero is me, you're nothing special Ya, karena si Waluyo ini bukan orang yang sombong Jadi kita pilih nomor 2 guys He's nothing special I still meet him Bodoh Padahal hero nya disini gitu loh Dia malah ngapain kita Oke Jadi kita Sebelum kita berangkat Ke ruang meeting Kita akan atur dulu karakter yang akan kita bawa guys Nah, ada Nanami Kita akan Wah ada Flick Victor juga disini ya Hmm Hmm Ajak semualah Keren ini Ada Loop Lalu ada Susah Oke, kita akan menuju ke ruang meeting ya Karena sepertinya tadi orang yang si namanya feature itu Dia mencari si Waluyo ini ya Karena mungkin gak ngenali Karena mungkin Wajahnya Waluyo ini Terlihat polos Atau lemah ya Kurang ketahat juga Kita gak dianggep Langsung dilewatin Padahal dia mencari kita gitu guys Oke, langsung kita menuju juga Great Hall Oke, disini ada Feature Keluar Your timing is excellent The Lord Waluyo Leader of the Dragon Army Wow What? This little kid Maafkan aku My Lord Aku sangat lemah dalam menilai karakter ya As the plenium mill Trouble action Happened while elsewhere Oke Saya sedang bekerja Untuk Lady Annabelle Tapi Terjadi Aksiden yang mengerikan Ketika saya Sedang pergi Untung dia selamat guys ya Coba Waktu itu dia Di muse Mungkin dia juga mati Gali ya Aku juga bekerja Di Mayor Two River City So what's your business here Mr. Feature Apa Perusahaanmu kesini Oke Saya mendengar kamu bertarung Melawan High Clan So Saya kesini untuk Ngecek ya Intinya gitulah ya I was quite surprised to hear That you did with the force lead By General Solonji Itu tidak Bukan apa-apa Selain keberuntungannya Shut up So I just got to meet the leader That's why I came Lord Waluyo Datanglah ke Two River City Kita harus beraliansi Untuk mengalahkan High Clan Army Intinya gitu ya That's formal request From Two River City Let me speak frankly So far I'm working On my own Inisiatif Wait a minute You're Inisiatif Ya Ternyata Bukan disuruh Siapa-siapa Tapi menelainkan Inisiatifnya Dia sendiri Guys Going to need It's order to stand up To the High Clan Empire What will you do Waluyo Are you gonna trust This guy Hmm Ya Kita memang Butuh temen ya Guys ya Kalau kita bertarung sendiri Itu akan sangat susah Jadi Kita akan coba Let's go to Two River Kita akan menuju ke Two River Great great I get started Under provision Immediately But there is There is one of the problem Gua siri Jembatan yang mengkoneksikan Southwindow Dan Two River City Telah hancur By the Empire Aku kesini Dengan sebuah kapal The crew Flight when the battle Will begin And now Can you shine out Output for us Oke Jadi gak ada jalan Untuk menuju ke Two River City Kita harus memakai kapal Intinya gitu Of course We have a boat But we need a talented captain To make it all the way To the Two River City I can't think of anyone here Who up To a trip like that I guess we have to find Captain before we go anywhere Oke Sepertinya kita harus Mencari Seorang Captain Yang bisa kita ajak Bergabung Supaya nanti Bisa menuntun Atau Istilahnya Bertarung bersama Untuk naik kapal Tadi guys Kalau gak salah Itu ada dua pilihan Seinget saya Yang kemarin Kalau kalian ingat Itu ada si Taiho Yang dimana kita harus Berjudi Untuk Bisa Naik kapal Intinya Atau si Amada Amada yang kemarin Kita ajak bertarung Guys Ya Gimana ya Pilih siapa guys Ini guys Bingung guys Mungkin pilih Ini kali ya Siapa si Amada Mungkin lah ya Kita coba dulu Karena kalau yang Taiho itu Kita harus berjudi lagi Gitu loh guys Karena si Wallyu ini Orang yang Benci Judi gitu guys Judi itu haram Gitu loh Gus gus Kita harus Mengalahkan Kelinci-kelinci Temasnya Kenapa diserangannya Si Luke ya Cuman tiga Itu Cuan Serang Awww 154 Wow lumayan ya guys Gak kena Aduh 65 Si Tessai Kelinci Ini Termasuk Monster yang cukup kuat Ya Yang sulit Dikalahkan Disini Kalau kita lihat Tuh Lihat Pinter Menghindar Nah Untung ada Tessai Yang bisa mengalahkan Tessai langsung Level 14 Naik gitu ya Ada Taiho Disini ya Mungkin Kalau nanti Kita akan Coba rekrut Semua kali ya Ya Kita coba Rekrut semua Kalau gak salah Bisa merekrut Beberapa orang Langsung Disini guys Termasuk Si Amada Sama Tessai Eh Siapa Taiho Kok Tessai Si Kita akan Langsung Menghajar Si Kelinci Ini Ya Aldamush Itu Ajar Terus Supaya Levelnya Bisa Naik Bisa Cepet Naik Gitu Guys Serang Si Terus Nah Dan Asiknya Ya Salah Satu Tips Ya Kalau Kalian Bisa Ini Plus Minus Kalau Kalian Pakai Yang Si Hewan Ya Antah Itu Muku-muku Atau Shiro Itu Kalian Bisa Menggunakan Tanpa Perlu Repot-repot Memasang Armor Guys Karena Dia Akan Menjadi Kuat Sesuai Levelnya Jadi Dia Akan Naik Level Sesuai Sesuai Itulah Istilah Levelnya Intinya Gitu Oke Kita Coba Cari Oke Disini Ada Richmond I know You You're The leader Regulam Sudah Tau Dia Richmond Join Our Group I know You Would I guess I could Join Your Group But I Discon And If You Guys Is Right I'll Join You Oke Jadi Disuruh Menebak Koin Yang Ada Tangannya Supaya Richmond Gegabung Here Goes Head Too Bad It's Tails Oke Guys Jadi Memang Salah Satu Sulitnya Merecruit Karakter Hero Itu Memang Ada Beberapa Quest Yang Dilakukan Seperti Richmond Ini Tadi Dan Ini Adalah Caranya Guys Aku Kasih Tahu Jadi Dia Itu Memakai Koin Yang Memang Khususus Tipet Untuk Dia Dan Sekarang Kita Harus Mencari Seseorang Supaya Tahu Rahasianya Kalau Nggak Salah Itu Disini Ini Haha You Beat With Richmond That Sky Cheat Bukan Jadi Orang Ini Sudah Tahu Ceritanya He Can't Tell Which side West And All He Has To Do A Flip It Over That's Why You Never Win Listen Here Boy Use This Coin And Go C Oke Kita Akan Menggunakan Coin Yang Diberikan Orang Orang Ini Ya Oke Disini Kita Akan Coba I Wanna Challenge Me Maybe You Can Win This Time You Here Yes You Figured Out Sorry For Tricking You Boong Oke Kita Dapat Richmond Jadi Ini Salah Satu Asik Main Suikoden 2 Jadi Kita Bisa Merecruit Beberapa Karakter Hero Yang Nanti Kita Bisa Bisa Bertarung Atau Mungkin Sekedar Ikut Perang Atau Mungkin Ada Kegunaan Lain Seperti Richmond Ini Nanti Dia Tugasnya Kalau Nggak Salah Itu Dia Bisa Mendeteksi Atau Menyelidiki Orang-orang Yang Mau Bergabung Dengan Kita Nah Ini Ada Amada Tapi Jangan Ke Amada Dulu Guys Ini Aku Akan Kasih Tahu Beberapa Ada Hero Juga Yang Mungkin Bisa Kita Tergabung Kalau Nggak Salah Ya Seingat Saya Itu Disini Ada Ini Nanti Kalau Alis Gua Aja Karena Disini Sudah Monsternya Sudah Lemah Lemah Jadi Nggak Bisa Diajak Untuk Naikin Level Kita Akan Langsung Menuju Saja Ke Tempat Si Victor Yang Kemarin Terbakar Loh Kenapa Kesana Ya Karena Disana Kalau Gak Salah Ada Satu Karakter Hero Yang Mungkin Bisa Kita Aja Semoga Ada What's Wrong I Just Want To Take A Little Look Inside What They're Talking About Before You Get Hard I Told You I Just Trying To Fix My Map Get The Hell Up There Hey You Leave Me Alone I Show People Around Here Have Really Got An Attitude Who Who Are You 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 Guys Got Kick It Up Stuff Going On I Gotta Keep Changing My Map Map Oh I'm Templom A Cartographer I'm Correcting My Map Of This Area But I'm Really Having A Hard Time Oke Jadi Dia Ini Seseorang Yang Membuat Map Ya Guys Maybe I See You Again Hei Dia Kabur Mau Saya Bergabung Malah Gabur Oke Setelah Kemercan The Fortress Untuk Mendapatkan Templon Itu Kita Harus Ke Tempatnya Si Pilika Ya Kalau Kalian Masih Ingat Itu Di Atas Ini Nah Let's Go Aja Ya Guys Jadi Templon Ini Nanti Kegunaannya Itu Adalah Sesuatu Nanti Kita Akan Lihat Saja Kira Kira Kalau Kita Rekrut Templon Itu Kita Dapat Apa Anjir Seringgalannya Disini Sudah Nggak Bisa Diajak Bertarung Semua Karena Sudah Lemah Terlalu Kuat Kita Akan Menuju Ketempat Templon Hey Templon Dimana Kamu Disini Oh Ini 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 Mengerikan I Talk I Send Everything But This So So The High Army Yang Melakukan Ini Semua Are You Fighting The High Army Ya Kita Bertarung Untuk Melayu High High Army Really In That Case I Fight With You I Can Let Them Ruin Everything I Going To The Trouble Of Mapping Oke Guys Kita Mendapatkan Templon Seorang Yang Menggambar Petah Intinya Begitu Ya Amid You Like Oke Inilah Yang Kenapa Saya Bilang Tadi Jadi Kegunaannya Dari Templon Ini Sendiri Selain Dia Seseorang Yang Membuat Map Kita Diberikan Map Supaya Bisa Kita Tahu Keberadaannya Dimana Nah Lihat Di Pojok Kanan Bawah Kita Sudah Ada Map Yang Diberikan Oleh Templon Oke Lanjut Kita Mencari Kapten Yang Bisa Mengemudikan Kapal Pilihannya Itu Tadi Ada Taiho Atau Si Amada Kita Akan Recruit Semua Guys Kita Akan Coba Recruit Semua Sebelum Menuju Ke Two River City Kira Two River City Itu Ada Apa Aja Gitu Nah Ini Musuhnya Banyak Sekali Ya Guys Karena Kalau Sudah Pas Petarungan Kita Bisa Let go Let go Kayak Gitu Berarti Kita Sudah Terlalu Kuat Disini Jadi Kita Bisa Let go Let go Kalau Musuhnya Masih Apa Silahnya Sulit Untuk Dikalahkan Gak Bisa Kita Bisa Pilih Run Nah Kalau Run Itu Antara Bisa Kabur Atau Enggak Gitu Guys Tiranda Town Kita Akan Bertarung Sebelumnya Kita Isi Darah Dulu Mungkin Ada yang Perlu Di Isi Karena Ini Kita Mau Duel Lagi Si Amada Ini Akan Mengajak Kita Duel Lagi Sebelum Kita Merekrut Dia Guys Please Join My Group You Want Travel Out Sea With Me Amar Right Yeah You Fighting Against The High Land Great I Impress You Gonna Okay Here What I Do Because What Happened Last Time But Time We Decided One On Battle With Me If You Win I Join Group Okay Kita Akan Melawan Si Amada Lagi Guys Attack Aja Oke Sip Wah Sepertinya Si Amada Ini Sudah Semakin Kuat Ini Guys Ah Salah Wah Gila Gila Guys Wild Attack Ah Bodohnya Aduh 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 Okay Guys Wild Attack Devon Seharusnya Devon Salah Let's go Again Devon Yes Jadi Cluenya Itu Dari Apa Yang Dia Katakan Dammit I might Lose This One Attack Aja Sip Waluyo Memenangkan Duel Kembali Melawan Amada 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 Join That's More Like A leader Must Be This Is I Oke Let's Go Oke Kita Dapat Amada Guys Disini Amada Ini Bisa Kita Ajak Untuk Travel Sea Intinya Wah Kita Harus Mengeluarkan Satu Orang Oke Kita Keluarkan Si Rike Maru Saja Baik Selanjutnya Kita Bisa Merecruit Beberapa Orang Gak Beberapa Sih Ya Kita Tai Ho Itu Kita Recruit Coba Tai Itu Kalau Gak Salah Ada Di Kus Kus Guys Jadi Mungkin Part Kali Ini Kita Coba Untuk Merecruit Beberapa Orang Juga Nah Ini Bisa Kita Recruit Tapi Untuk Saat Ini Masih Belum Ya Mungkin Nanti Kalau Sudah Beberapa Misi Kita Jalankan Baru Kita Bisa Merecruit Kembali Itu Stelion Nanti Juga Ada Istilahnya Apa Kalian Khusus Ya Nanti Jangan Dikatakan Sekarang Nanti Spoiler Let's Go Kita Bisa Let's Go Terus Tapi Sebenarnya Kita Lawan Juga Bisa Nanti Alah Ya Kita Akan Fokus Untuk Mencari Orang Orang Yang Bisa Kita Recruit Sebelum Itu Kita Set Dulu Mungkin Ya Jaga Jaga Karena Ini Kita Kalau Nggak Salah Mau Judy Mencari Nah Kalau Judy Susah Gitu Asik 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 Oke 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 Nanti Mungkin Untuk Perjudian Saya Akan Skip Ya Kalian Karena Ini Sepertinya Akan Sedikit Sulit Dan Kurang Menyenangkan Berjudi Dengan Taiho Ini Karena Taiho Ini Orangnya Cukup Sulit Untuk Dikalahkan Kalau Untuk Berjudi Oke Kita Skip Oke Guys Jadi Balik Lagi Bersama Saya Nah Ini Si Taiho Sudah Kalah Dengan Aku Disini Karena Untuk Mendapatkan Dia Kita Harus Mengalahkannya Itu Sekitar 5.000 Pots Dan Akhirnya Menang Setelah Kita Melakukan Pertarungan Terlebih Tepatnya Cheating Jadi Kalau Kalian Main Pake Emulator Itu Bisa Cheating Gimana Sebelum Kalian Lempar Dadu Kalian Bisa Save Dulu Di Emulator Itu Ada Save State Dan Kalian Bisa Mengulang Terus Kalau Angkanya Jelek Nah Ini Salah Satu Trick Yang Bisa Kalian Pake Jika Menggunakan Lainan Emulator Menang Juga Oke Itulah Kenapa Saya Harus Nekip Dulu Karena Harus Ngelang Terus Gitu Nanti Jelek Nanti Gak Bisa Direkam Nanti You're Complaining Let's Go Oke Akhirnya Yamco Kakak Beradik Ini Bergabung Dengan Kita Untuk Mengalahkan High Client Army Oke Kita Dapat Beberapa Kawan Ya Dan Disini Ada Beberapa Orang Yang Bisa Kita Recruit Tapi Memang Belum Waktunya Nah Sebelum Itu Kita Harus Menaikkan Level Senjata Dulu Ada Lukan Disini Dulu Bisa Dinaikkan Senjatanya 2700 Kecil Ya 3500 Walaupun Sebenernya Si Luke Ini Gak Terlalu Kuat Senjatanya Itu Lemah Sebetul Ya Kalau Aku Bisa Bilang Ya Kalau Kinnison Lumayan Senjata Panah Kayak Karakter Marvel Hawkeye Atau Karakter DC Arrow Kalau Disukai Dan Ini Kinnison Sebenernya Gak Kinnison Saja Yang Pegang Senjatanya Panah Itu Nanti Ada Berapa Karakter Juga Yang Senjatanya Panah Seingatku Kakak Lupa Soalnya Guys Baik Lanjut Kita Kembali Ke Istana Karena Kita Sudah Dapat Beberapa Kawan Teman 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 Yang bisa kita ajak untuk bertarung Sebelumnya Kita Langsung aja Mungkin Oke kita naik ke atas Kita akan melihat Kita sudah didapet Kapten Ada Taihu Ada Yamco Terserah Mau Pilih yang mana Tapi Kalau Kalau Tidak Salah Si Amada Yang Diajak Bahkan Tadi kita rekrutnya Si Amada Hey Where Are You With This Guys Hey What's Your Mod Paul I'm Amada Walu You Beggin Me So I Came All The Way From Radhat The Boat Is Down Below Please Take Care Of Walu Yo Hey I Was Burned On The Sea And That Where I Planned To Die Just Leave Everything To Me Oke Dia Lahir Dari Laut Dan Ingin Mati Di Laut Intinya Gitulah Guys Amada First Head Lose On The Lake Yushi Likewise After A Short While Oke We Talk There And Head To To On Foot Oke Amada Join Convoy Feature Join Convoy Please Choose Join Team Member Oke Kita Bisa Merecourt Satu Orang Lagi Bisa Rikimaru Bisa Nanami Bisa Ellie Ellie Aku Mau Ajak Yang Lemah Lemah Sebetulnya Kalau Ngajak Yang Kuat Kuat Kurang Seru Mungkin Rikimaru Kali Ya Ginnison Bisa Ini Demikon Ada Zero Juga Bisa Run Nanti Kita Akan Isi Run Untuk Beberapa Kawan Disini Oke Si Luke Ini Harus Di Belakang Si Walu Wio Oke Kita Harus Turun Dan Menuju Ketempatnya Si Feature Tadi Katanya Kita Harus Naik Kapal Di Bawah Nah Ini Ada Pelabuhan Halo Lupa Ini Orang Orang Yang Tinggal Di Kastil Ya Guys Hei Hei Si Si Squad Krab Si Well Every Leave Everything To Me I Don't Go With Direction So Long As On Water I Take You On Anywhere Oke Sepertinya Kapalnya Ini Guys Jadi Kita Bisa Naik Kapal Oke Naik Kapal Naik Kapal Kita Merunjuk Nah Kalau Di Kapal Ini Nggak Ada Monsternya So Kalau Jalan Dano Kayaknya Oke Please To River Cities West Of Here No Wait I Think It West Yeah I Am Sure It West But Sendir Nggak Tau Gitu Loh I Wrote You Letter Intraction We Don't Know When The Highland Army Will Attack So The So This Time So This The Court And They Should Let You Into The Assembly Hall Well Then I See You There You Got Reference Oke Guys Oke Sip Nah Kita Dapat Senjata Kalau Nggak Salah Disini Ada Beberapa Karakter Yang Bisa Kita Ini Ya Apa Dapatkan Juga Kalau Nggak Salah Disini Ya Betul Disini Ada Tetsu Batmaker Oh Dia Pembuat Kamar Mandi Oh Iya Kalau Nggak Salah Nanti Di Kastil Kita Ada Kamar Mandinya Guys Tapi Dia Sulit Untuk Didapatkan Jadi Harus Ada Sedikit Trick Nanti Kita Coba Cari Kira Kira Disini Jual Apa Pui Ada Fitch Speed Beli Nggak Coba Kita Beli Untuk Si Jual Aja Si Luke Ya Karena Luke Sepertinya Membutuhkan Ini Ada Mega Mega Medicine Kita Jual Oke Langsung Kita Menuju Ke Two River City Untuk Melihat Kondisinya Ini Ada Si Oke Ini Ada Silo Juga Kalau Nggak Salah Dia Juga Salah Satu Penjudi Guys Nanti Kita Kembali Judi Lagi Sepertinya Untuk Mendapatkan Si Silo Itu Agak Lupa Agak Ingat Beberapa Karakter Ada Yang Masih Ingat Karena Ya Sudah Beberapa Kali Tamat Memang Tapi Juga Agak Lupa Sebelum Aduh Kok Nepin See Kenapa 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 Kita Coba Melihat Tadi Itu Kita Langsung Kesini Wah Kita Boleh Masuk Do You Have Permission To Come In Here I've Got This Letter Oh Yeah That's You Are Some Cat Pikachu Pop Oke Jadi Sepertinya Kita Kecopetan Ya Itu Gara Gara Si Anak Tadi Ya Dari Siling Staff No Rules No Paper No Ambit Jadi Kita Gak Boleh Masuk Oh Oh Itu Anak Sebenarnya Kita Harus Mengejar Anak Kecil Itu Tapi Sebelum Itu Mungkin Kita Harus Cari Uang Dulu Karena Saya Mau Menambahkan Beberapa Apa Ya Kristal Atau Run Yang Bisa Dipakai Nanti Untuk Untuk Silo Mana Monsternya Mana Monsternya Mana Monsternya Cari Monsternya Susah Sekali Nanti Kalau Nggak Dicari Muncul Gitu Aneh Bangsat Gitu Lama Kali Apa Nggak Ada Monster Sama Sekali Ya Nggak Ada Nanti Aja Kita Bisa Jual Item Sebenarnya Ya Juga Kita Akan Coba Cari Kita Akan Coba Menjual Item Kita Harus Jual Karena Saya Butuh Untuk Memasang Run Karena Kalau Kalau Nggak Salah Disini Ada Push Push Dijual Tuhan Ada Fire Ada Darkness Yang Mungkin Bisa Kita Pake Itu Banyak Guys Harus Dijual Itu Kalau Nggak Dijual Nanti Kita Nggak Bisa Pasang Kekuatan Bis Gini Aja Mungkin Cukup Seribu Cukup Untuk Memasang Beberapa Run Fire Kita Pasang Ke Ada Bukit Nah Bukit Ini Cuman Bisa Dipasang Di Head Itu High To Head R To Right Hand L High To Left Hand Tangan 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 Gini Kalau Dragnose Kita Pasang Di Walio Ini Item Yang Sebetulnya Nanti Dapetin Dapetin Tapi Kita Bisa Dapetin Sekarang Dengan Secret Item Di Necron Ya Ini Kita Coba Pasang Ke Sio Spock Gak Spock Apa Ya Kurang Tau Tuga Pokoknya Setiap Itu Pasti Adalah Cuman Cara Menggunainya Kita Kadang Ada Yang Butuh Sarat Atau Apalah Kurang Tau Juga Kita Coba Mencari Anak Yang Tadi Mencopet Nah Ini Nih Nih Anak Ini By the way Dia Cukup Unik Punya Sayap Guys Nah Kita Kejar Kita Kejar Kita Kejar Kita Kejar Kita Kejar Dapat Dapat Anjir Oke Guys Kita Akan Mengajar Anak Gila Lari Lari Terus Ayo Kemana Kau Kemana Kau Kemana Oke Terbang 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 See you Anjir Baik Sepertinya Kita Karena Kita Butuh Surat Surat Untuk Masuk Ke Tempat Mayor Karena Kalau Gak Ada Surat Katanya Kita Gak Boleh Masuk Sedangkan Surat Surat Tadi Dicopet Sama Anak 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 Tadi Gitu For the Crime of Desertization While Unrecognizing Mission Shot Bindo And Then Compounding The Crime With Lie About Bringing Back The Person Who Debit The Ugly Army You Feature Or Habis Gila Dia Mau di Hukum Guys Not Ridley Your Life Won't Save You This Time Oke Sepertinya Si Feature Ini Mau Di Hukum Karena Dia Telat Apa Istilahnya Dia Katanya Mau Bawa Walu Yor Ini Loh Jangan Bro Bro Dianu Ternyata Dia Dikatakan Berbohong Intinya Please I Begging You Gu S Me No Just Get Ready Gila Mau Dicambuk Wait Stop Don't Thank God You Save Me Oke This Is The Person Who Debit The High Clan Army Tidak Mungkin Anak Muda Ini Avoid Liking Debit The High Army Wah Nggak Ada Yang Percaya Nih Guys You See Just Like I Told You I Told You He Was Coming We Have No Proof That You Are Who You Say You Are Of Course I Me So You Say But His Right Hand He Got The Same Run Of His Right Hand As The Hero Genkaku Did The Bright Shield Run Genkaku But Lord Grego Was In Grego Land Let Me See Your Hand It Is The Bright Shield Run I Understand Please Come This Way I Like You To Meet Lord Maikai The Leader Lord Den Oke Kita Akan Ketempatnya Lord Makai How Did I Know About The Run Haha You Understand With Me Come On Let's Go In Padahal Dia Tadi Mau Dicambuk Gitu Masih Bisa Ketawa Gitu Si Pitcher Ini Agak Agak Aneh Orang Ya Kita Di Tempat Lord Makai Sekarang Ah You Must Be Lord Walio It's Pleasure To Meet You I Makai The Penipotent Theory Of The Two Versi Intiknya Mayer Yeah Meet You I'm Youngest Leader In The City State But You Make Me Feel Old Still Your Blood Is Hero Bro But No I Forget You Unrelated By Blood Haha Lord Maloy Lord Walio Is The One That Beat High Milo Intinya Perkenalan Lah Gitu Ya Feature Apersonally Guarante Oke I Feature Menjamin Gitu Guys If Is Lord Walio He Probably Embrace To Have Your Personal Guarante Hai Excuse My Lord Excuse Me Lord Maloy Turi City Menerima Kedatangan Mu Dan Dragon Army Di Kotaku Mari Kita Bertarung Satu Sama Lain Mari Kita Bertarung Sama Alians Aliansi Satu Sama Lain Stead Untuk Mengalahkan Lord Luka Turi City My Wallet So They're Showing Reproduction Of Our City To Repurpose For Cap Us Jadi Sebenarnya Kita Kecopetan Tadi Dan Dia Menyalahkan Orang-orang Itu Ya The Flying Freaks Wah Gila Katanya Flying Freaks Di Balang Sebutannya Flying Freaks Tadi Mountain Beyond Here But In My Grandfather Day About 80 Tahun Yang Lalu Dia Mereka Datang Kesini Hidup Disini Oh Baik Jadi Kakeknya Itu Dulunya Si Flying Freaks Tadi Itu Hidup Di Atas Gunung Tapi Perkat Kakeknya Itu Datang Kebawah Tinggal Disini Intinya Gitu Well There is no point In talking About It now I suppose We have Made a reservation For you At the new Live In We discuss Business Tomorrow So please Sleep well Tonight Oke Baik Jadi Kita Disuruh Ke In Untuk Istirahat Ini Manis Nah Dan Tiap Food Tiap Sudah Oke Baik Mungkin Untuk Video Part Kali Ini Sampai Sini Dulu Nanti Kita Akan Lihat Kelanjutannya Seperti Apa Jadi Kita Akan Istirahat Terlebih Dahulu Sama Saya Juga Mau Istirahat Dulu Mau Mandi Mandi Dulu Untuk Istirahat Nanti Mungkin Kita Lanjutkan Dan Terus Ya Ini Kita Sampai Di River City Nanti Ini Kotanya Seperti Apa Ceritanya Seperti Apa Nanti Akan Kita Lihat Oke Jadi Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Channel Video Ini Support Terus Stay Awesome And Bye Bye